Intro Lebaran adalah momen yang dinanti banyak orang. Banyak orang yang merantau di daerah yang jauh dari kampung halamannya, rela-rela untuk pulang ke kampung halaman untuk berlebaran dengan orang tua. Padatan lalu lintas baik di darat maupun di laut, terus meningkat menjelang dan sesudah lebaran. Untuk mengamankan arus mudik dan arus balik di Tanjung Batu Kundur, pemerintah daerah telah mempersiapkan aparatnya untuk mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran. Kecamatan Tanjung Batu yang merupakan wilayah kepulauan, maka arus mudik dan balik terkonsentrasi di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Tanjung Batu, yakni di Pelabuhan Tanjung Batu Kundur, Pelabuhan Selat Beliah, Pelabuhan Tanjung Berlian. Pelabuhan Tanjung Batu Kundur, Hamid 6 sudah mulai dipadati arus mudik lebaran. Para penumpang yang akan mudik lebaran sudah mulai berdatangan di Pelabuhan Tanjung Batu Kundur. Untuk lancaran arus mudik dan arus balik, kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Batu Kundur telah menempatkan beberapa petugasnya di beberapa titik di Pelabuhan Tanjung Batu Kundur. Bahkan ada petugas yang masuk ke dalam kapal untuk mengecek jumlah penumpang dan kelengkapan navigasi guna mengamankan arus mudik dan arus balik. Untuk kelancaran dan kecepatan dokumen pelayaran, petugas KPLP Tanjung Batu Kundur yang berada di ofis bekerja dengan cepat memproses segala administrasi dokumen terkait. Untuk keamanan dan keselamatan pemudik, petugas KPLP Tanjung Batu menghimbau kepada pemudik untuk tidak memakai perhiasan yang berlebih agar tidak mengundang aksi tindakan kriminal, selain itu juga dihimbau agar tidak naik kapal jika muatan kapal telah sesuai kapasitasnya. Petugas KPLP memberi sanksi tegas kepada para operator pelayaran jika muatan kapal membeli kapasitas. Maka Syabanda tidak akan mengeluarkan surat izin berlayar. Ya, sesuai dengan surat perintah tugas Kepala Kantor Tanjung Batu Kundur, Pertanggal 16 Juni 2016 itu 17 orang semua dikerahkan untuk jaga posko. Kapal melebihi kapasitas penumpang, saya tidak memberikan surat persetujuan belayar. Sampai dengan kapasitas kapal tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Sementara untuk keamanan pemudik, petugas kepolisian dari sektor Tanjung Batu dibantu dengan supervisi dari personal Polda Kepri telah bersiap di beberapa titik dan juga posko lebaran. Dengan keberadaan personal kepolisian dan juga petugas dari Syabandar Tanjung Batu Kundur, maka kelancaran dan keamanan pemudik lebaran bisa terjamin. Jadi kita dari Polda ya, melakukan supervisi ya terhadap kegiatan anggota di wilayah, terutama dalam rangka pengamanan operasi Ramadania 2016 ini, di mana polisi menggelar kekuatan ya di sentra-sentra ekonomi, di pelabuhan-pelabuhan naik laut dan udara, dan juga di beberapa tempat yang akan menjadi pusat keramaian masyarakat. Dan kita untuk memastikan bahwa polisi siap melasarkan pengamanan sampai dengan A plus 7 daripada kegiatan hadir Raya Yurkitri di tahun ini. Dengan melihat kegiatan seperti ini, kita pastikan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat ini bisa jelasakan adanya keyamanan dan masyarakat bisa melakukan kegiatan budik tanpa adanya gangguan, baik gangguan criminalitas, maupun gangguan-gangguan yang lain. Arus mudik dan arus balik di pelabuhan Selat Beliah jumlahnya tidak seramai dengan pelabuhan Tanjung Batu Kundur. Namun demikian, petugas dari Syabandar Sikumbang di Kundur tetap bersiaga dari H-7 sampai H plus 7 lebaran. Jumlah petugas yang disiapkan berjumlah 6 orang ditambah dengan 4 personel kepolisian dari Polsek Kundur dan juga ditambah 2 tenaga medis. Yang kita pastikan betul adalah H-7 dengan H plus 7 karena harus mudik dan harus balik memucak pada hari tersebut. Petugas Syabandar Sikumbang Kundur ditempatkan di beberapa titik di pelabuhan. Para petugas memeriksa dokumen manifest, penumpang dan juga kelengkapan navigasi pelayaran. Kapal baru boleh berlayar jika sudah melewati pemeriksaan petugas Syabandar. Di Syabandar sendiri ada 6 orang dibantu dengan tenaga pengamanan dari Kapolsek. Itu ada 4 orang ditambah dengan tugas jaga lain itu dari P3K, dari Puskismas yang kita minta bantuan. Dibantu dengan Tihit. Para penumpang yang akan masuk ke kapal maupun yang keluar dari kapal diatur dengan baik oleh petugas Syabandar Sikumbang Kundur, sehingga di pelabuhan tidak terdapat penumpukan penumpang. Saran untuk penumpang itu memperhatikan barang bawaan dan tidak memaksakan diri untuk naik kapal apabila sudah mencukupi kapasitas. Pantauan arus mudik dan arus balik di pelabuhan Tanjung Belian terpantau lancar dan terkendali. Jumlah pemudik tahun ini mengalami kenaikan sedikit dibanding pemudik tahun lalu. Para petugas dari Syabandar Tanjung Belian dan juga personel dari Kepolisian maupun dari TNI terlihat berjaga untuk mengamankan arus mudik maupun arus balik lebaran. Data arus mudik dan arus balik juga tercatat di papan pengumuman yang berada di pelabuhan Tanjung Belian, petugas Syabandar Tanjung Belian. Kita atasi dan tidak terjadi penumpukan penumpang ataupun kelebihan penumpang. Karena kita dirikan dua pos juga di Selat Belia ada pos pelayanan Tanjung Belian dan ada pos pelayanan Tanjung Belian. Untuk arus mudik dan arus balik di Tanjung Belian tidak seramai dengan di pelabuhan Tanjung Belian. Untuk keamanan penumpang kepolisian menerjunkan beberapa personel di beberapa titik di pelabuhan dan di luar pelabuhan. Untuk personel yang kita turunkan, kita menurunkan untuk Selat Belia lima personel dengan satu kapos pam, itu perwira. Kemudian Tanjung Belian juga kita turunkan lima personel dengan satu perwira. Satu perwira dari keseluruhan kita turunkan sepuluh personel. Mengingat kita cuma ada dua pos pengamanan, sedangkan kejadian yang menonjol selama bulan Ramadan itu boleh kita katakan nihil, negatif terjadi kejadian yang menonjol. Jadi karena kita tiketkan juga dalam bulan Ramadan ini patroli ke wilayah-wilayah yang ke pelosok-pelosok tergeluar. Agen tiket kepelabuhan Tanjung Belian ini juga mengakui ada kenaikan penumpang pada arus mudik tahun ini dibandingkan arus mudik tahun lalu. Untuk harga tiket pada lebaran ini tidak mengalami kenaikan. Memang arus mudik tahun ini ya agak melonjak daripada hari-hari yang sebelumnya lah. Untuk tiket harga standar, dari awal 36 sampai sekarang tetap 36 ribu itu tujuan karimun. Ke batam tetap juga harga 100, tetap 100, tak naik, tak turun. Untuk lancaran arus mudik dan arus balik di pelabuhan Tanjung Belian berjalan dengan lancar dan aman. Untuk pelayanan petugas, baik dari syabandar ke polisian dan juga agen tiket dirasa oleh pemudik atau penumpang pada lebaran tahun ini lebih baik. Hal tersebut dikatakan salah satu penumpang kapal. Kalau sini oke-oke aja bagus, tidak ada masalah. Setahu saya lah, orang-orang berangkat-berangkat setiap pagi itu tidak ada masalah, lancar. Aman dan terkendali lah. Ada tambahan lain pak? Sementara lancar-lancar aja ini, lancar dan sudah kembali. Pantauan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2016 yang ada di tiga pelabuhan yakni Tanjung Batu Kundur, Pelabuhan Selat Beliah, dan Pelabuhan Tanjung Belian berjalan dengan lancar dan aman. Ini semua berkat kerja keras dari semua petugas, baik syabandar, kepolisian, TNI, dan operator kapal. Pono Kilas 7 menginformasikan dari Tanjung Batu Kundur. Terima kasih telah menonton!